Jelang lebaran, pengusaha parsel di Blitar kebanjiran pemesan. Manfaatkan media sosial, pemesan pun datang dari berbagai wilayah termasuk manca negara. Berada di desa Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa Timur, usaha parsel milik Andres Prastio ini kebanjiran order. Omsetnya pun naik hingga tiga kali lipat dari hari biasanya. Tiap harinya, tak kurang dari 150 parsel cantik dibuat sesuai dengan selera pemesan. Mulai parsel berisi kue, spray, hingga barang pecah belah. Dengan memanfaatkan media sosial, pemesan pun datang dari berbagai kalangan. Tak hanya warga lokal, warga yang ada di luar negeri pun turut menjadi konsumennya. Dari tahun ke tahun memang kita selalu melayani pemesanan parsel. Cuma, uniknya di tahun ini, sebagian besar pesanan parsel itu datangnya dari TKI-TKI yang ada di luar negeri. Mereka memesan secara spesial untuk keluarga yang ada di Indonesia. Jadi, mereka hanya tinggal membaca mana katalognya, mereka pilih paket yang mana. Kemudian mereka nanti langsung minta untuk dikirim ke keluarganya dalam jumlah berapa. Kita akan kirimkan sampai ke keluarga mereka. Memberi parsel seakan sudah menjadi tradisi saat jelang lebaran tiba. Ini dianggap menjadi cara efektif untuk sekedar berikan kado atau sebagai ucapan lebaran. Saya memilih membeli parsel karena parsel termasuk sebuah kado yang sederhana untuk orang yang saya sayang. Menurut saya, parsel itu lebih menarik ya daripada yang lain. Seperti itu. Parsel yang dijual di tempat ini harganya cukup bervariasi. Mulai dari Rp75.000 hingga Rp2.000.000 sesuai dengan isi yang diinginkan pemesan. Ekonugroho melaporkan untuk NET.